Kalau itu hanya sekedar kata-kata, di ucapkan kata-kata, enggak usah dibalas. Kalau orang mengatakan apapun, enggak usah balas. Diamin saja. Tapi kalau sudah sampai menyakiti fisik, enggak boleh. Harus bela diri. Sampaikan kepada anak, bela dirimu, nak. Kan Nabi suksesan bilang, siapa yang terbunuh karena? Membela dirinya, membela hartanya, nama baiknya, kan mati syahid. Enggak boleh kita, harus kita bijak mengajarkan. Bukan kita ajar anak kita berkelahi, bukan. Tapi kalau pada saat misalnya dia di sekolah, lalu dia disudutkan di belakang sekolah, lalu akan dikeroyokin dan dikepukuin, lalu dia diam saja. Enggak. Dia melawan. Berusaha melawan dan melarikan diri misalnya, melapor kepada sekolah dan seterusnya, gitu kan. Dia melawan pada mereka. Pada saat itu dia harus melawan. Kalau tidak, maka dia akan mungkin cacat fisik. Mungkin ini dan itu, kan, gitu. Tapi kalau hanya sekitar bulinya ini dalam arti kata-kata, oh kamu pendek, oh kamu gemuk, oh kamu hitam, biar aja. Bilang itu enggak usah betulikan, nak. Dia akan dapat dosa, gitu kan. Selesai. Tapi kalau sampai menyakiti fisik, enggak boleh. Kita harus sampaikan itu. Dan saya menangkap, mungkin gurunya, anak ini, mungkin menangkap dari ibu atau ayah yang bertanya ini, ya. Bahwasannya anak saya, saya ajarin supaya tidak membalas. Maka mungkin si guru ini menangkap, oh ini pesan orang tuanya. Seperti itulah kurang lebih, ya. Kalau, dan saya sarankan anak-anak yang nakal seperti ini di sekolah, dilaporkan. Dilaporkan. Dan harus serius dilaporkan. Minta ibu dan bapak datang kepada kepala sekolah, anak saya dibully sama anak ini dan ini. Saya minta ketemu sama orang tuanya. Panggil orang tuanya sekolah yang panggil orang tuanya anak itu. Lalu duduklah rame-rame diskusikan masalah itu. Dan diberikan hukuman-hukuman, gitu kan, anak itu. Supaya dia tidak melakukan kejahatan itu pada orang lain. Kalau sekolahnya tidak mau lakukan, ya keluar aja dari situ. Tidak ada manfaatnya. Berarti kan dia pilih kasih, gitu kan. Dan akhirnya tidak terdidiklah jiwa anak kita menjadi orang sosok yang bisa memilah mana benar, mana salah. Itu tidak boleh. Cari sekolah yang bisa membela mana yang hak, mana yang batil. Karena kalau tidak dari kecil anak kita terdidik seperti itu. Oh, ternyata kalau lebih kuat bisa pasti menang. Kan terlahirkan persepsi itu di masyarakat. Dan itu bahaya sekali. Makanya sampai pada para pemimpin-pemimpin pun banyak yang berpikir seperti itu. Karena dari kecil begitu. Yang penting kuat menang selesai. Mau siku sana, tidak ada masalah. Karena dari awal terdidik seperti itu. Ini bahaya sekali.